Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel otomotif Olihan Sadega Toyota Alphard sudah lama menjadi pemimpin pasar multi-purpose vehicle atau MPP kelas mewah di Indonesia Kendaraan mungsur ini juga banyak diminati di negara asalnya Jepang Sama seperti model lain, Toyota Alphard juga memiliki beberapa pesaing Salah satunya yakni Nissan L-Grand Yang pernah dipasarkan di Indonesia dengan harga 800 juta rupiah Nissan dikabarkan sedang sibuk merancang generasi terbaru dari MPP 7 penumpang dengan fitur pintu geser elektrik tersebut Sampai saat ini belum ada spesifikasi resmi yang diumumkan Namun bocorannya bagian depan dari all new Nissan L-Grand mengusung desain baru yang lebih modern dan agresif Penasaran? Simak video ini sampai akhir Dan seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja Agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Aulian Sadega Haturnuhun Pabrikan otomotif asal Jepang itu juga bakal memasang logo baru di bagian depan Belakang serta setirnya Dimensinya disebutkan tidak banyak berubah dari model yang ada sekarang Yang diketahui memiliki panjang 4.915 mm Lebar 1.850 mm Dan tinggi 1.815 mm Model yang dipasarkan saat ini mengusung jantung pacu 6 selinder berkapasitas 3.500 cc Namun di generasi berikutnya bakal dipensiunkan karena dianggap kurang ramah lingkungan Sebagai gantinya, Nissan disebut-sebut akan memasang mesin 3 selinder berkapasitas 1.500 cc dengan tambahan turbo charge Kinerjanya akan dibantu oleh motor listrik berteknologi e-power Menjadikan kendaraan ini sebagai mobil hybrid Konfigurasi tersebut sebelumnya sudah diterapkan di Nissan X-Trail terbaru Namun modi Nissan L-Grain yang lebih besar membuat beberapa pihak tidak yakin mesin 3 selinder memadai untuk model tersebut Terlepas dari isu mesin, MPV mewah itu dikabarkan akan dibekali dengan beragam teknologi canggih yang sudah dikembangkan Mulai dari sistem pencegah tabrakan, hingga interior yang bersih dari kuman berkat teknologi antibakteri di pelapis jok dan bagian lainnya Sebagai informasi, generasi terakhir dari Nissan L-Grain yang diperkenalkan di tanah air pada 2014 lalu Dan dibekali mesin 4 selinder berkapasitas 2.500 cc Saat ini, model tersebut tidak lagi tersedia di laman resmi Nissan Indonesia Oke, mungkin segitu saja Untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Thanks for watching and see you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!